Intro Info banjir hari ini Hujan deras yang terjadi sejak Selasa hingga Rabu tanggal 23 Februari tahun 2022 mengakibatkan terjadinya banjir yang melanda desa Tuakau dan desa Naetai kecamatan Fatuleo Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur di mana satu warga dilaporkan hilang Dua desa itu saat ini masih digenangi air banjir dalam peristiwa itu juga mengakibatkan satu warga dilaporkan hilang terseret banjir kata Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Kupang, Alfred V. Saneh ketika dihubungi antara di Kupang, Rabu Ia menjelaskan pada hari Selasa, tanggal 22 Februari tahun 2022 sekitar pukul 11 waktu Indonesia tengah terjadi hujan yang sangat lebat melanda dua desa itu hingga mengenangi rumah-rumah warga setempat menurut dia genangan air banjir semakin meluas karena air banjir dari sejumlah kali di sekitar dua desa itu meluap karena banyak batang pohon ranting-ranting pohon menyumbat saluran air dalam gorong-gorong dan jembatan masyarakat desa Tuakau dan desa Naetae kecamatan Fatuleo Barat masih tetap bertahan di sekitar lokasi banjir karena air banjir sudah mulai surut sementara satu korban yaitu Abraham Nofu, 58 tahun yang terbawa banjir masih belum ditemukan tim SAR dari kantor pencarian dan pertolongan Kupang bersama BPBD Kabupaten Kupang masih berupaya melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan itu